Saudara fakta persidangan Syahrul Yassin Limpo terdapat pegawai Kementerian Pertanian yang kembali menggunakan uang pribadi untuk membantu operasional keluarga SYL. Kabak Umum Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Sukim Supandi dalam sidang pemeriksaan saksi menuturkan. Dirinya sempat dimintai Sekjen untuk menyelesaikan pembayaran perjalanan SYL yang belum didunasi. Biaya tunggakan sebesar 1,7 miliar rupiah merupakan bayaran kegiatan yang harus dilunasi ke sebuah travel untuk perjalanan SYL ke Saudi Arabia. Saksi menyebut dana pun terkumpul dari hasil urunan pejabat Eselon 1. Selain urunan Eselon 1 Kementerian, Sukim pernah dimintai mengirimkan uang ratusan juta rupiah oleh anak Syahrul Yassin Limpo yakni Redindo Syahrul Putra untuk keperluan pribadinya. Menelesaikan apa? Menelesaikan sisa yang belum dibayar. Sisa yang belum dibayar ke siapa? Ke travel. Oh travel. Siap. Namanya travel apa? Travel? Travel Swita. Swita. Untuk berapa orang? Saya tidak tahu. Jumlahnya berapa? Hanya jumlahnya 1,7 itu di WMG. 1,7 itu diminta untuk diselesaikan. Siap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.